Hai adun lengkap build yinlin ya Jadi aku bakal bahas dalam satu video ini mau dari ekoisnya dia mau dari senjatanya mau dari cara mainnya mau dari penjelasan skillnya pokoknya lengkap dalam satu video ini kalian langsung auto ngerti dengan jilin asidak pembahasannya let's go Oh iya btw ini sebelum aku bahas ini aku belum dapat indian ya btw ya Aylin gue tuh tuh jadi Kalkaro C1 ya jadi gua bakal pakai trail ya nantinya kan tetap bakal ngerti kok meskipun gua jelasin di trail nanti ya beda siapa di sini red of dulu baru dapet jilin tulis di kolom komentar nanti ya Ayo langsung aja kita bahas let's go dan pertamanya aku pengen bahas rolnya si yinlin ya rolesi ini adalah karakter sub DPS ya ini karakter elektro yang senjata itu adalah rectifier dan ini uniknya bisa ngebuff damage elektro sama damage resonance liberation ya jadi bagus buat bareng ama DPS DPS elektronis si jinlin ini saya aku pengen bahas gimana cara kerja skillnya si yinlin Oke yang pertama itu adalah basic attack untuk basic attack ini sih ini bakal nyerang ke musuh dengan bonekanya dia yang namanya zap string disini ya jadi basic attacknya bisa kalian pencet empat kali disini untuk menggunakan basic attack kalau untuk dari HP attack itu bakal nyerang pakai bonekanya cukup si intinya guys ya dan untuk dari poncetek itu bakalan nyerang pakai bonekanya juga eh jadi ini bakal mengandalkan bonekanya kayaknya dia nggak ada yang spesial seder untuk basic attack ini yang bikin spesial itu adalah ketika kalian nyerang pakai basic attack itu bakalan nge-play namanya status sinner smart ke musuh Nah itu tuh ya bentuk statusnya ini status sinner smart ini bakal berguna di skillnya si yinlin ya anak tadi udah gue bahas gimana secara sekerja skillnya si yinlin nah skill ini kalau misalkan pencet skill itu bakal ngasih damage ke musuh dan status sinner semaknya bahkan bercahaya seperti ini ya si yinlin tuh bakal masuk ke mode execution disini ya nah ketika kalian nge-hit musuh pakai si yinlin yang dengan ada status sinner smart ini musuhnya bakal terkena damage tambahan nah seperti itu nah damage itu namanya adalah damage electromagnetic blast disini ya Nah kalian hanya cuma perlu nge-trigger ke satu musuh aja buat nge-hit semua musuh yang terkena status sinner smart maka mereka bakal terkena damage dari electromagnetic blast ini ya ngasih yang kalau misalkan pencet lagi skillnya itu bakal ngasih ngasih damage lightning execution ya bakal ngasih damage seperti itu ya itu kira-kira untuk mekanik dari skillnya si yinlin sebenarnya mekanik yang uniknya itu adalah mekanik dari sinner smart ini ya status sinner smart ini bisa kalian dapetin dari intro skill basic attack sama ultimate saja ya kalau untuk dari skill itu nggak bakal bisa nge-apply status sinner semakanya contohnya seperti ultimate itu bakal nge-apply status sinner smart ke musuhnya gitu ya kalau misalnya gue pencet skillnya ya gua nyerang pakai si yinlin namanya bahkan terkena damage electromagnetic blast tersebut dan selanjutnya gua bakal bahas forte circuitnya si yinlin di sini 40 circuitnya si yinlin itu bakal ngubah musuh yang dengan status sinner smart menjadi punishment mark cara untuk men-trigger forte skill itu kalian harus mempenuhkan bar fortanya kalian atau yang namanya disini judgment point ya ketika sudah penuh kalian tinggal pastikan dulu ya kalian nge-apply status sinner smart ke musuhnya terlebih dahulu menggunakan basic attack atau intro skill dan kalau misalnya kalian udah nge-apply status sinner smart ke musuh kan tinggal lancarkan aja heavy attack dan musuhnya otomatis bakal diganti statusnya menjadi punishment mark gunanya buat apa nih Bang gunanya buat ketika kalian switch karakter atau gilin pun juga bisa ketika kalian hit musuhnya musuh bakal terkena damage tambahan ya seperti dari like damage landing execution tadi ya Nah tapi bedanya di sini nama cara dimensi itu adalah damage judgment strike ya Nah cara untuk dapetin bar fortanya itu atau dari judgment point itu caranya adalah kalian nge-hit musuh dengan basic attack ya kalian bisa lihat itu maka nambah untuk dari bar fortanya di sini atau kalian juga bisa menggunakan skillnya si yinlin dari skillnya yang magnetic roar ini sama skill kalau misalnya terkena elektromagnetik belas itu dan dari ultimate itu bisa juga nambahin dari judgment pointnya si yinlin ini guys Nah itu beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan dari judgment point itu nah ketika sudah penuh ya kan tinggal pakai heavy attack aja di sini itu bakal nge-trigger forte circuitnya si yinlin akhir-akhir begitu untuk dari forte circuitnya si yinlin Nah kalau untuk dari ultimate yinlin itu pada dasarnya dia bakal ngasih damage ke musuh aja sih gc secara area gitu ya bisa kalian lihat di sini kasih damage ke musuh berarti main itu adalah salah satu cara buat biar nge-play status sinner smart ke musuh gitu ya kan dan lain selanjutnya kalau untuk dari otor skill si yinlin seperti yang gue bilang tadi dia bakal nge-buff damage elektro ke next karakter yang jalannya setan dia juga bahkan nge-buff damage Resonance Liberation atau damage ultimate karakter yang selanjutnya jalan selama 14 detik atau sampai karakter tersebut diganti ya Nah kalau untuk dari intro skillnya si yinlin bakal nyerang musuh dengan pakai bonekanya itu ya kalau untuk dari intro skill si yinlin itu guys Nah kalau untuk dari inherit skillnya dia kalau yang nyeret pertama itu kalau misalkan menggunakan skillnya si yinlin yang namanya magnetic roar itu ya yang skill pertama itu yinlin bakal nambahin kerti karetnya dia sebesar 15% selama 5 detik Nah kalau untuk yang kedua kalau misalnya kalian menggunakan lighting execution ya itu kalau musuhnya memiliki status sinner smart damage dari lightning execution itu bakal nambah sebesar 10% ya demi selanjutnya adalah Resonance skill ketika yang kedua ya kalau misalkan pencet lagi nih Nah itu ada di lemes lainnya sepusat disana selain dari itu yinlin atknya bahkan nambah sebesar 10% selama per detik ketika kalian melakukan hal yang tadi ya menggunakan lainnya sepusat ke musuh yang bersatu sinar smart jadi kira-kira begitu untuk dari kitnya si yinlin saja aku bakal bahas gimana cara ngebuildnya si yinlin Nah kita mulai dulu dari senjata yang terbaik senjata yang terbaik tentu saja itu adalah senjata besin slot dia yang namanya string Master ya di sini ini bisa dapetin dari gacha dan kalau misalnya kalian enggak punya ini kalian bisa ngambil yang dari banner standar disini yaitu kalian bisa ngambil namanya cosmic ripple kalau misalkan punya dan kalau misalnya kalian enggak punya juga cosmic ripple kalian bisa pakai yang dari battle pass di sini yang namanya outman ya Nah ini dia senjatanya guys ya semakin bagus untuk dari gerengnya ini semakan semakin bagus juga untuk dari buat si dengnya itu guys dan senjata F2P yang paling bagus untuk saya itu adalah Jinzou keeper ya semakin bagus juga untuk dari ranknya ini bakal semakin bagus juga buat karakter si yinlin itu ya guys ya dan kalau misalnya kalian nggak punya juga buat sementara akan bisa pakai dulu rectifier of night ya untuk sementara kalau seandainya belum punya Jinzou keeper ya karena Jinzou keeper didapatin dari gacha juga ya tapi yang terbaik untuk saat ini yang F2P bisa kalian dapetin itu adalah Jinzou keeper ya Nah kalau untuk dari ekosetnya itu yang paling bagus pakaiin lima set dari void under ini ya kalau untuk dari main ekosnya ya yang harus yang kalian pakai untuk dari eko skill-nya itu api bisa pakai namanya tempest mpc di sini ya dan tanda ring mepis juga bisa kalian pakai juga sih sebetulnya kalau misalkan pengen pakaiin ekos yang ada supportnya gitu ya untuk dari main ekosnya itu kalian bisa pakaiin dua set void under plus dua set moonlight cloud saya disini Nah kalau untuk dari main ekosnya aku sarankan pakai yang ini aja guys ya intermains heron ini karena dia bisa nambahin di image karakter yang akan jalan selanjutnya dan dia bakal bisa nambahin energi buat karakter yang menggunakan eko skill dari imperman heron ini nabu alternatif lainnya kalau misalkan masih pengen build damage itu kan bisa barengin sama dua set void under sama dua set lingering tunsnya untuk dari main ekosnya itu tetap tetap itu antara tempest mepis atau tanda ring mepis ya di sini Nah kalau untuk dari main saat ekosnya kalau yang kau sempat itu aku saranin antara critical rate atau critical damage kalau misalkan yang punya weapon critical rate kalian boleh kasih critical damage tapi kalau hanya weapon kalau itu second startnya itu bukan critical rate aku saranin kalian kasih mensal critical rate aja untuk main dari kos 4 ini dan kalau untuk yang dari kos 3 itu aku saranin mensal itu elektro damage bonus ya dua buah ya dua buah yang elektro damage bonus yang kos 41 aja yang tadi antara critical atau critical damage dan selanjutnya yang kau satu kalian kasihin dua attack persennya yang main satunya disini dan sekali lagi ingat ya untuk dari set ekos biar suara nota efeknya ini aktif kalian harus cari yang berbeda-beda yang pastinya jangan sama ya aku selanjutnya untuk dari skill priority yang di upgrade apa dulu kalian mutamain Forte serbanya akan bisa naikin Resonance Liberation sangat akan bisa naikin Resonance skill dan saya akan bisa naikin basic attack dan selanjutnya terakhir itu kan bisa naikin intro skill ya di sini untuk basic attack ini masih perlu dinaikin ya karena sih jilin menurut aku sih ini karakter tetap mainin basic attack buat apply sinar smartnya jadi lumayan nah sekalian ngeplay status sinar smart kemusuh damage dari BCK tetap ada gitu ngasih kemusuh ya dan senyum untuk dari timkomnya yilin ini tuh paling bagus bareng sama DPS elektro sebenarnya guys ya jadi bareng untuk saat ini ya DPS elektro yang paling bagus adalah kalau Karo ya Nah selanjutnya itu udah kalian berangin nama jindin lagi kalian barangin nama si verina ya jadi kalau untuk saat ini video ini rilis itu yang paling bagus itu kalau karo sama verina sama jilin ya untuk partinya itu dan yang pastinya kedepannya yang kedepannya untuk dari DPS DPS elektro itu bakalan bagus bareng sama yilin ya karena yilin ini bisa ngasih damage sabi PS yang bagus dan dia juga bisa ngasih buff damage elektro dan buff damage Resonance Liberation ke karakter yang bakalan jalan selanjutnya setelah siin ini ya Nah kalau seandainya enggak punya Kalkaro buat sementara ya kalian barengin nama yang punya aja sih dulu guys ya misalnya DPS kalian itu si Encore ya barengin aja sama si Encore nggak masalah sih ya ya karena dia pengen kan cuman hanya manfaatin sabi PSnya aja potensi sabi PS tapi potensi buffnya itu enggak ke manfaatin maksimal gitu ya atau kalian bisa juga barengin MC hafuknya ini juga bagus ya karena si MC hafuk masih dapat bahasnya nambahin damage Resonance Liberation nya si MC hafuk jadi demisnya ultinya MC hafuk jadi sakit nih ya kalau untuk dari DPS yang terdua itu sih untuk saat ini ya kalau untuk dari support saya ini masih bagus verina ya kalau misalkan kalian enggak punya si verina kan bisa gantiin ke verina nih ke baizi aja guys nah saja untuk cara main si yinlin di sini ya untuk cara mainnya itu mainnya itu adalah main quick swap ya tapi bedanya yilin itu cukup lumayan lama ada di pertempurannya di sini beda kayak sabi PS lain yang cuman mainin skill sama Resonance ultimate nya aja gitu ya kan tapi ini itu tetap bakalan mainin basic attack nya dia ya pertama kalian kalau misalkan belum punya bar forte di sini atau judgment poinnya itu kalian pakein basic attack ke musuh gitu ya buat ngeplay status sinner smart ya ke seluruh musuh kalian pakai basic attack aja atau kalian bisa juga gunakan dari intro skill nah ketika udah apply kalian pakein skillnya nah ketika berforte kalau udah penuh kalian pakein aja heavy attack baru kalian switch ke DPS kalian ya kalau misalkan punya ultimate ya pakai aja oke ultimate si yilin terlebih dahulu gitu ya kan gini ya contohnya kalau misalnya rotasinya itu ya jadi balik ke yinlin kalian pakein basic attack dulu baru kalian skill baru kalian hit ke musuh gitu ya nah kalau ada ulti-ulti dulu baru pakai forte circuitnya nah mati dulu sakit ya di misalnya ya walaupun di trial di sini kalau mati duluan mungkin kita coba buk bakalan cari ini ya dulu deh kalau misalnya musuhnya saya mati duluan kan jangan switch dulu sih kalau gue sarain nah ini baru-baru kain switch nah ini karakter yang om-om satu nih gue lupa sih namanya nih tuh bahkan dapetin DB selectro tambahan ya jadi kalau kombonya si yilin bahkan seperti itu ya guysnya gampang sih mainnya enggak susah untuk dari ini mekaniknya enak untuk dari rotasi ya dia ya pastikan next karakter yang kalian tuker setelah ke yinlin tuh adalah DPS elektro kalian kalau misalnya DPS yang kalian tuh membutuhkan buff dari si inden ya contohnya kalau MC hafok gitu kan MC hafok kan lumayan itu dapetin damage bahwa buat ultimate jadi ya pastikan kan tukar ke MC hafok jangan kan tukar ke supportnya kalian gitu ya hasil bahasnya si supportnya kalian tuh aktif terlebih dahulu kalau misalnya si verina ya gitu outro skillnya kan aktifin sebelum ganti ke yinlin gitu ya jadi kayak gitu untuk dari guide si yinlin kali ini hari ini harap video ini bisa membantu kalian jangan lupa di like di share sosial kita berjumpa lagi di filosofnya cek juga gede-ged woodring waves lainnya kalau misalnya kalian ada saran kita akan beri soalan di kolom komentar sampai jumpa di seluruhnya dan bye bye dadah thank you hai 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 hai